Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Fakalisa Nandra, perwakilan dari klub Cherry Trail yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Fakalisa Nandra, Alpen Batulisna, dan Natalia Pistian akan membahas contoh-contoh program dari chapter 17. Yang pertama adalah program 10.14, yang mana 10.14 ini programnya adalah dalam program serial program ini, yaitu penjelasan dari program ini adalah original, yaitu untuk meng-assign angkanya, kemudian menggunakan mode T-Mode dari tanda pagar 20H. 20H ini merupakan binar dari 0.0.0.0.0.1.0 binar. Nah, disini itu maksudnya apa sih? Nah, disini dia itu menggunakan timer 1, mode 2, eh, menggunakan timer 0, timer 0, mode 1, mode 2. Nah, dari sini dia kemudian berlanjutkan dengan move TH1, 0FAH, kenapa menggunakan ini? Karena dia menggunakan boot rate, boot rate 4.800, sehingga dia menggunakan F-Move TH1, garis mining minus 6 atau FA0, FAH. Kemudian F-Move, second, koma tanda pagar 50H, yang merupakan dia mempunyai 8 bit data dan 1 stop bit. Kemudian dilanjutkan dengan here, JNB, RS1 here, kemudian dilanjutkan move A, SBUF, disini dia itu memindahkan datanya. Kemudian dilanjutkan dengan move PS1A, yaitu data yang tersebut akan disimpan kepada PS1 dan kemudian meng-clear RI. Kemudian akan di-simwater mode masuk ke-simwater mode, kemudian akan di-jalankan. Pada saat di-jalankan ini, terjadi berbeda pada saat T1, dan TL1-nya pada TL1 ini dia akan naik, dan pada TI1 dia akan naik juga. Benar, kenapa nama saya Rathla Christian. Kali ini kami akan menjelaskan dari eksempel nomor 10, strip 9. Pada TL10.9 ini ada berbagai code, yaitu sebuah program yang tujuannya untuk menampilkan dua macam message, yaitu message yes dan juga message no. Untuk message yes dan no ini ditutupkan oleh sebuah pin input, yaitu SW1, yang dikoneksikan dalam port 1 bit 7. ORG dalam line 2 ini ada ORG 0H, yang berarti semua data akan disimpan dimulai dari 0H. Untuk T-Mode 20H, yang berarti timer yang digunakan adalah timer 1 mode 2. Kemudian untuk Broad Rate-nya, yaitu 9600, atau digunakan min 3, karena min 3 tidak bisa digunakan, maka harus di-convert dalam bentuk hex, yaitu 0FBH. Untuk line 6 ada set PTR 1 sebagai memulai timer, dan juga set B SW1 sebagai mengaset timer, dan juga inputnya adalah SW1, yang SW1-nya sudah dijelaskan di atas. Kemudian, untuk penentunya, dari message 1 dan message 2, berdasarkan dari pin 1 bit 7 ini. Jika inputnya adalah 0, maka message-nya yang keluar adalah 0. Sedangkan, kalau inputnya 1, maka akan keluar message-nya adalah yes. Untuk program ini, kita menggunakan virtualHW, yaitu simpleKeypad, dengan port-nya semuanya 1, dan bit-nya 0-7. Sedangkan, yang kita pakai adalah port 1 dan juga bit 7. Kemudian, di sini ada move save, sebagai pengecek input. Kemudian, di sini juga ada timernya. Timernya ada di sini. Di sini ada TI. TI itu adalah transmit interrupt flag. Kita akan coba simulasikan. Kemudian, kita run. Di sini, dalam switch A, di sini adalah 0. Maka, message-nya akan keluar sebagai 0. Untuk kita melihat message 0-nya, akan kita lihat dari akumulator. Akumulator ini yang pertama adalah karakter N. Kemudian, timer akan berjalan. Kita bisa lihat di tile 1, dan tetap berjalan. Kita tunggu sampai, timer-nya sampai 0. Maka, dia akan beruntung mengeluarkan message 0. Berarti, setelah karakter N dan timer-nya selesai, maka dia akan mengeluarkan karakter O. Di sini sudah keluar karakter O-nya, dan parameter parity flag-nya menyala. Sekarang, kita coba switchnya jadi 1. Maka, setelah No, ini akan keluar karakter Yes. Dan dimulai dengan Y, E, dan S. Untuk perubahan dari Yes ke No, dan 0 ke Yes. Harus setelah semua karakter diampilkan. Misalkan, karakter 0 ke Yes. Maka, karakter akan menjadi Yes setelah akumulator menampilkan N dan 0. Setelah itu, maka akumulator akan berubah menjadi Yes. Jadi, kalau misalkan baru sampai karakter N, maka dia tidak bisa langsung ke S. Dia harus menunggu sampai 0. Dan juga sebaliknya, jika untuk Yes ingin berubah menjadi No, maka dia harus menunggu sampai karakter S. Di sini baru sampai Y. Kalau misalkan saya matikan switch-nya, dia tidak akan berubah, karena dia akan berubah setelah S. Nah, di sini kan dia akan terus PE. Kita akan tunggu sampai berubahan berikutnya. Sekarang, kalau misalkan switch-nya 0, maka berikutnya adalah karakter N. Misalkan, N dan 0, jika tetap S, Wnya 0, maka dia akan tetap melakukan N dan O, E dan O, N dan O. Sedangkan, kalau misalkan switch-nya tetap satu, maka dia akan tetap Yes, yaitu Y, E, S, Y, E, S. Maka, karena switch-nya ini 0, maka setelah S, dia akan berubah menjadi N. Nah, di sini sudah menjadi N. Dan jadi O, maka dia akan lanjut ke N lagi, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 10, strip 10, akan menjelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvin Badrulisnan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksempel 10-10 dari topik 17, serial programming. Ini ada soal, jadi kita akan membuat program untuk mengirimkan pesan ini, The Earth is but one country, dikirim melalui serial port. Nah, juga kita akan mengonsumsikan bahwa SW itu akan dikoreksikan ke dalam P1.2, dan kita akan memonitornya sebagai pengganti baut thread. Jadi, di sini disediakan dua baut thread, yaitu 4800 dan 9600, yang dikontrol nantinya oleh P1.2 ini. Jadi, di sini sudah menyiapkan juga keypad-nya. Di tombol H ini kita masukkan P1.2 ya. Jadi, nanti dia akan mengatur bit dari SW, yang akan mengganti-ganti baut thread-nya. Jadi, dalam satu program ini kita dapat menggunakan dua baut thread sekaligus untuk frekuensi yang sama. Jadi, di sini juga X-Tall-nya diketahui ya, 11,0592 MHz. Jadi, kalau misalkan kita ubah menjadi machine cycle frequency, tinggal dibagi 12 menjadi 921,6 kHz. Kemudian kita akan mengubah ke baut thread use frequency. Nah, di sini kalau misalkan SW-nya 0, 921,6 ini dibagi 32. Jadi, hasilnya 28.800 Hz. Nah, kemudian setelah itu kita membagi nilai kepada 4800. Jadi, 4800 ini dalam mode SW0. Nah, SW0 atau SW1 ini nanti yang menunjukkan pergantian baut thread dari 4800 menjadi 9200. Jadi, 9200 ini adalah dua kalinya dari 4800. Nah, kita akan menentukan dulu timer yang akan digunakan itu nilainya berapa sih. Kita akan menggunakan dari SW-nya 0, kalau misalkan untuk timer. Nanti kita simpan di TH1. Jadi, si nilainya ini diambil dari 28.800 dibagi 4800 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita ubah jadi min 6. Karena kita menggunakan timer yang harus overflow. Jadi, kita mengganti juga min 6 ini menjadi nilai hex jadi FA. Dalam SW0 ya. Kemudian untuk SW1 ini jelas tinggal dikali 2 dari 4800 menjadi 9600 dalam mode SW1. Jadi, kita di sini definisikan bahwa SW itu merupakan bit dari P12. Nah, ini kayak define gitu. Oh iya, sebelumnya di sini kita harus pastikan juga ya di edit project-nya itu. Clock-nya yang digunakan adalah 11,0592 kHz ya di sini. Jadi, ini simulasinya bakalan sama nanti dengan yang kita harapkan. Oke, untuk main programnya di sini kita set time mode-nya menjadi mode 2 di timer 2. Di aktifkan M11-nya. Jadi, nanti kita akan masuk ke mode 2 yaitu 8-bit auto-reload untuk memasukkan TH1 ini ke TL. Jadi, tetap sama nilainya setiap saat setelah overflow. Kemudian kita akan mengeset SCON-nya juga menjadi 50 di sini. Atau 50H ini dalam hack. Jadi, nanti di sini di SCON itu dia akan aktif SM1 dengan RAN. Karena kan 5. SM1 itu menunjukkan mode dari serial port 1. Mode-nya itu adalah 8-bit word, baut rate-nya baut rate variable. Kemudian di sini kita juga mengaktifkan REN. Jadi, REN itu merupakan reception enable bit. Nah, kemudian di sini kita akan mengaktifkan timen-nya sendiri. Kemudian akan mengaktifkan juga SW. SW itu adalah bit P1.2 di port 1 itu. Ini untuk menunjukkan bahwa bit ini adalah sebuah input. Kemudian kita akan selalu ngecek SW itu. Jadi, SW akan selalu dicek di bagian S1 ini. Kalau misalkan SW bernilai HIGH, dia akan menjalankan fungsi ini. Itu jika HIGH, maksudnya SW-nya akan masuk 1. Jadi, di sini akan mengeset ACC1-nya dari PICON. Karena kan SW ada di dalam PICON-nya. Di dalam S-MODE ini. Jadi, mode-nya jika 1, dia akan mengeset PICON-nya ini, bit 7-nya menjadi 1. Kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam PICON. Kemudian nanti kita masuk ke bagian OFFER. Nah, jika nanti di dalam bit SW-nya ini 0, dia akan langsung loncat ke SLOW. Jadi, kita akan menggunakan frekuensi yang baut rate-nya SLOW. Atau 4800 tadi. Kalau yang sebelumnya 9600. Nah, di sini kita sama juga masukkan PICON-nya. Tapi, kita akan membentuk SW-nya itu menjadi 0. Jadi, kita clear ACC7. Kemudian kita masukkan lagi ke PICON. Dan kita juga sama, masuk ke OFFER lagi di sini. Jadi, OFFER-nya ini di sini mendifisikan lokasi dari data pointer. Data pointer-nya adalah MES1. Di sini MES1 itu adalah data yang kita akan kirimkan tadi. Jadi, pesan the earth is but one country. Diakhiri dengan 0. Nanti 0 ini untuk menunjukkan bahwa pesan itu berakhir. Jadi, kita akan dapat mengulang lagi dari awal. Oke. Setelah menunjukkan data pointer-nya, kita melakukan penentuan dan pengiriman data. Penentuan data ini maksudnya dibaca dari DPTR. Jadi, di sini kita akan melakukannya menggunakan increment DPTR. Jadi, si A-nya ini tidak digunakan. Sehingga kita dapat meng-clear-kan A-nya. Jadi, 0. Kemudian kita akan melakukan MOVCE A, DPTR. Menunjuk DPTR data ini. Saat DPTR-nya masih MES1, nanti kita akan memasukkan T ke dalam A. Kemudian MES1-nya setelah di-increment, nanti masuknya H. Dan seterusnya sampai dia akan mendeteksi 0. Jadi, kalau misalkan kita mendeteksi 0 di A, kita akan lancarkan lagi kembali ke S1 di sini. Jadi, kita akan dapat mengecek lagi bit dari SW ini atau P1-2 untuk menunjukkan kedua baut rate yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah mengecekkan 0 ini, kalau misalkan ada 0 ya, JZ. Kita akan melakukan atau memanggil prosedur untuk mengirimkan data tersebut. Jadi, di sini kita akan memindahkan nilai A tadi yang sudah diisi oleh isi yang dipanggil dari DPTR ke dalam S-BOOF. Nah, S-BOOF di sini kita akan transfer langsung masuk ke S-BOOF Transmit nantinya ya. Masuk ke sini. Kemudian akan dicek juga nih bit dari TI. TI itu Transmit Interrupt. Jadi, TI ini didapat dari register T-Con. Jadi, kalau misalkan si TI ini sudah high, jadi kita akan dapat melakukan mengirim data bit selanjutnya gitu. Kemudian karena ini sebuah flag, setelah kita mendapatkan interrupt ini langsung di-clear saja. Dan kita akan kembali ke program utamanya. Setelah itu kita langsung meng-increment DPTR-nya. Kalau misalkan 0, dia balik lagi ke S1. Mari kita coba ya sekarang. Karena ini button-nya kalau misalkan dilepas jadi high, kalau misalkan dipencet jadi low ya. Nah, ini kebalik. Sekarang kita coba dulu dengan slow ya. Menggunakan 4800Hz. Nah, di sini berarti kita akan menekan tombolnya sehingga nanti akan masuk di P12-nya 0. Kita mulai. Kita masukkan satu step, satu step saja ya. Nah, ini yang pertama tembon-nya kita set jadi 2. Di sini jadi aktif M11-nya. Kemudian kita masuk TH1-nya, dimasukkan FA. Di sini sudah masuk juga. Kemudian kita masukkan S-CON. Dan di sini sudah aktif juga SM1 dan REN. Next lagi, kita mengaktifkan timernya. Kemudian kita mengaktifkan SW sebagai input. Nah, langsung di sini dicek ya SW-nya. Karena kita high di sini, jadi dia langsung loncet ke SP. Slow. Oh, maaf. Jadi, di sini sebenarnya dia jadi low ya. Karena inputnya terbalik di sini. Jadi low. Not beat, dia masuk ke sini. Kemudian kita masukkan P-CON ke A. Ke dalam A. Di sini ternyata P-CON-nya 0. Kemudian di clear juga. Masih 0. Move P-CON A. Move D-P-R. Masuk ke mesh. Clear A. Move C-A. Sekarang masuk huruf T pertama ke A. Ini dicek. Delete bukan. Ternyata bukan. Kemudian kita akan masuk ke proc pengiriman. A dimasukkan ke dalam S-Bov. Jadi masuk ke sini ya. Nah, ini sama dengan 54. Dan juga ini sama ya, 54. Dalam hex soalnya di sini. Kemudian kita akan mengecek terus-terusan di TI. Jadi kalau misalkan TI-nya belum berubah, ini terus-terusan mengirim. Nah, kita aktifkan dulu TI-nya. Jadi height ya di sini. Ceritanya ini sudah terkirim. Nah, jadi dia akan lanjut. Kemudian akan meng-clear TI-nya. Dan kembali. Kemudian increment DPTR. Kembali lagi ke FN. Masuk lagi DPTR dan increment. Sekarang yang masuk adalah H. Dan seterusnya ya ini. Kita nyalain H. Sekarang E. Kemudian. Nah, ini sudah huruf terakhir ya. Jadi di sini sudah masuk Y yang terakhir. Oke. Nah, sekarang dia sudah kembali lagi ke awal. Kita kembali lagi bentar. Nah, di sini. Karena DPTR-nya sudah masuk 0. Jadi JZ-nya akan loncat ke S1. Kita matikan dulu H-nya. Sehingga menjadi height ya. Sekarang dia menjadi height. Jadi kita akan membaca. Sini. Blok ini sekarang. Karena sekarang menjadi height. Nah, jadi kita akan memasukkan SW-nya bernilai 1 sekarang. Nah, Pcon-nya diubah. Pcon-nya dimasukkan ke A. Kemudian ACC7-nya kita akan set menjadi 1. Nah, sekarang sudah jadi 1 ya. Di sini. Kita akan memasukkan lagi Pcon-nya. Nah, jadi sekarang yang digunakan itu adalah bahu dread bernilai 9600 karena SW-nya SW1. Dan seterusnya ya sampai seperti itu. Oke. Terima kasih.